Intro Setelah bergulir kurang lebih selama 4 bulan, Senin 12 November mendatang, kasus sodomi akan ditahap satukan. Sejumlah alat bukti berupa hasil visum dan keterangan saksi, serta satu unit kendaraan bermotor telah dinyatakan lengkap. Kepurus Manokwari melalui penyidik pembantu Satreskrim Bripka Mario Manuri mengatakan, kasus sodomi yang terjadi pada 28 Agustus lalu, dengan tersangka 53 tahun berinisial EP, dan korban RR berusia 11 tahun segera ditahap satukan pada Senin 12 November. Bripka Mario mengaku proses penanganan kasus ini sedikit terlambat. Hal itu disebabkan pihak korban dan pelaku telah melakukan upaya damai secara kekeluargaan. Meski demikian, Ungkap Bripka Mario tidak mengalami proses hukum yang sedang berjalan, karena tidak ada perintah pemberhentian upaya hukum atas kasus tersebut. Perkembangan kasus yang terjadi di tanggal 28 Agustus 2018 yang terjadi di Taman Jokowi, Anggrem, untuk sampai dengan saat ini kami belum melakukan tahap 1, karena seperti kenalan yang tadi saya sampaikan, pihak pelaku dengan pihak korban ini sudah menyelesaikan perkara ini di luar ranah hukum, menyelidikan secara keluarga penyelesaian ini. Atas kasus ini, pihak Satreskrim Parasumanokwari telah melengkapi sejumlah alat bukti seperti hasil visum, daterangan saksi, dan satu unit kendaraan bermotor milik pelaku. Mengingat kasus yang melibatkan oknum ISN ini telah masuk ke ranah penyelidikan dan telah dinyatakan lengkap, maka proses selanjutnya akan terus bergulir di meja pengadilan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak keluarga dari pelaku maupun korban sering berkonsertasi kepada kami di sini terkait penyelesaian masalah ini. Ya, seperti yang kami sampaikan kepada pihak keluarga maupun pihak korban bahwa masalah ini sudah masuk ke ranah penyelidikan, kalaupun mau dihentikan ataupun mau diselesaikan di tingkat kepolisian, itu kebijakan pimpinan. Cuma sampai sekarang kan belum ada kebijakan pimpinan terkait hal itu. Jadi saya melakukan kewajiban saya untuk segera mengirim berkas pekarannya ke kejaksaan negeri maupun. Sesuai dengan prosedur begitu. Sesuai dengan prosedur. Atas tindakan tidak terpuji, pelaku EP dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 82 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.